Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berpotensi untuk mendapatkan banyak uang, banyak rejeki Di 7 hari ke depan dari tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023 Simak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman sudah ada 1 dekartu tarot yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Dan langsung saja Zodiac pertama yang akan berpotensi banyak uang, banyak rejeki Di 7 hari ke depan sampai dengan tanggal 7 Januari 2023 adalah yang pertama untuk teman-teman Leo Nah kenapa teman-teman Leo? Di sini ada kartu Pack of Wands dan kemudian di kartu yang berikutnya Di sini ada kartu The Sun di fase 7 hari ke depan Di fase 7 hari ke depan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022 Memang bisa kita katakan untuk teman-teman Leo Kamu berada dalam satu situasi-situasi yang cukup baik Kamu dalam satu situasi yang cukup luar biasa Karena teman-teman Leo di fase awal bulan Januari tahun 2023 Betul-betul bisa untuk membangun fondasi yang cukup kuat Teman-teman Leo tahu apa yang harus dilakukan Masalah-masalah mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu Sehingga dengan adanya kartu Pack of Wands ketemu dengan kartu The Sun Memang ini akan menggambarkan suatu hal yang positif Ada beberapa hal yang baik yang ada di dalam kehidupan kamu Jadi saya rasa untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Di sini saya sampaikan kamu juga harus selalu bisa mensyukuri Dengan beberapa hal yang baik Dengan beberapa hal yang lancar Yang bisa kamu terima di dalam posisi kehidupan kamu termasuk Di tujuh hari ke depan sampai dengan tanggal 7 Januari tahun 2023 Untuk teman-teman Leo kamu pun juga harus selalu bisa mensyukuri Dengan hal-hal yang baik Dengan hal-hal yang positif yang bisa kamu terima Dan juga bisa kamu dapatkan di dalam kehidupan kamu Karena secara kondisi finansial pun Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Kamu bisa merasakan adanya rezeki-rezeki yang positif yang bisa terjadi Di dalam kehidupan kamu Baik itu rezeki secara materi ataupun rezeki secara non-materi Yang bakal bisa diterima dan juga bakal bisa didapatkan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Jadi ada pencerahan yang bagus untuk menyelesaikan masalah Dan juga ada sumber kebahagiaan Ada sumber kebahagiaan yang bakal bisa diterima Dan juga bakal bisa didapatkan oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Jadi saya rasa untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Kamu pun juga harus selalu bisa bersyukur dan mensyukuri Dengan hal-hal yang baik Dengan hal-hal yang positif Yang memang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu Jadi ya teman-teman Leo Dari hari ini tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Januari tahun 2023 Ada rezeki, ada banyak uang yang luar biasa Dan kemudian Zodiac yang kedua Yang banyak uang, banyak rezeki di tujuh hari ke depan adalah teman-teman Scorpio Di sini ada kartu Five of Swords Dan kemudian di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu Six of Swords Memang di fase tujuh hari ke depan Sampai dengan tanggal 7 Januari tahun 2023 Memang masih ada beberapa perkara dan juga permasalahan-permasalahan yang terjadi Dan sangat wajar ya Satu minggu pertama di bulan yang baru Pasti ada masa-masa transisi yang harus diadaptasi Terkait dengan beberapa perkara Dengan beberapa permasalahan-permasalahan yang memang bakalan terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Tetapi ya di sini luar biasa ya Meskipun dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Januari tahun 2023 Teman-teman Scorpio menghadapi beberapa perkara Menghadapi beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi Teman-teman Scorpio selalu yakin Teman-teman Scorpio selalu bisa Untuk menuntaskan dan juga menyelesaikan beberapa perkara Dan juga permasalahan-permasalahan yang memang terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Jadi ya saya rasa untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio pun kamu harus bersyukur Ada kemampuan yang baik Untuk menyelesaikan dan juga menuntaskan beberapa perkara Ataupun permasalahan yang memang terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Dan kemudian di sisi yang lain Secara posisi rezeki ya Dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Januari tahun 2023 Di sini saya sampaikan Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio Kamu pun juga harus selalu bersyukur ya Karena apa? Di 7 hari pertama bulan Januari tahun 2023 Teman-teman Scorpio selalu mampu Teman-teman Scorpio selalu bisa Untuk mendapatkan beberapa hal yang baik Mendapatkan beberapa hal yang positif Yang memang terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Sehingga Pak Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio di sini ya Saya sampaikan Kamu juga harus selalu bisa mensyukuri Kamu harus selalu bisa untuk Mensyukuri beberapa hal yang terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Karena apa? Rasa syukur yang ada di dalam posisi rezeki kamu Itu akan memberikan nikmat Akan semakin menambah Keberkahan-keberkahan dan barokah Yang ada di dalam finansial kamu Jadi ya saya rasa Ada rezeki yang bagus Ada banyak uang di fase awal Bulan Januari Sampai dengan tanggal 7 Januari 2023 Jadi ya harus bisa diwujudkan Dengan rasa syukur yang baik ya Yang ada di dalam kehidupan kamu Meskipun ya memang harus tetap waspada Dengan posisi pengeluaran kamu Pokoknya jangan sampai ada beberapa Pengeluaran-pengeluaran yang tidak terlalu penting Di dalam posisi finansial kamu ya Jadi harus betul-betul bisa dijaga nih Posisi keseimbangan yang ada Di dalam posisi finansial kamu Jadi ya kamu harus mampu Untuk betul-betul menjaga Hal-hal yang baik Menjaga hal-hal yang positif Yang memang terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Secara finansial terutama Jadi ya 7 hari ke depan Teman-teman Scorpio berpotensi Memiliki intensi yang baik Memiliki intensi yang positif Terkait dengan beberapa hal yang terjadi Di dalam kehidupan kamu secara finansial ya Dan kemudian zodiac yang ketiga Yang banyak uang Banyak rezeki di 7 hari ke depan Adalah untuk teman-teman Aquarius ya Di sini ada kartu Five of Cups Dan kemudian di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu The Tower ya Meskipun di sini bisa saya katakan Di 7 hari ke depan ya Dari tanggal 1 Sama dengan tanggal 7 Januari tahun 2023 Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius Kamu harus melihat dulu ya Ada sisi yang positif Yaitu ada rezeki-rezeki yang baik Ada rezeki-rezeki yang luar biasa Yang bisa diterima Dan juga bisa didapatkan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius Karena pada tanggal 1 Sampai dengan tanggal 7 Memang ya ada fase peralihan Ada masa transisi Bukan dari bulan ya Tapi dari tahun sebelumnya Ada transisi ke tahun 2023 Sehingga ketika ada beberapa hal Yang tidak relevan Dengan apa yang kamu inginkan Ada beberapa hal yang tidak serak Untuk terjadi di dalam kehidupan kamu Ya memang kamu harus Mengakui itu Tetapi secara posisi rezeki Dari tanggal 1 Sampai dengan tanggal 7 Januari tahun 2023 Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius Kamu harus selalu bisa Mensyukuri Ada beberapa hal yang baik Ada beberapa hal yang lancar Yang bisa kamu terima Dan juga bisa kamu dapatkan Di dalam posisi kehidupan kamu Sehingga apa Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius Ya disini saya sampaikan Kamu harus selalu bisa bersyukur Bersyukur dan bersyukur Ada rezeki yang masih bagus Ada uang yang masih kamu dapatkan Dari tanggal 1 Sampai dengan tanggal 7 Januari 2023 Tetapi Di satu sisi kamu juga harus waspada Ada mood swing kamu yang berantakan Ya kenapa? Karena situasinya memang ya Di awal bulan Januari Ada beberapa kecemasan Dan juga kekhawatiran Ketakutan yang ada Sehingga apa Dengan kamu terlalu menekan Emosi kamu dengan kecemasan Kekhawatiran dan juga ketakutan Ketika ada mood swing yang berantakan Ya memang itu adalah hal yang wajar Tetapi ya usahakan Mood swing yang berantakan Jangan terlalu berlebihan Karena ketika ada mood swing Yang terlalu berlebihan Yang saya khawatirkan Malah akan mengacaukan Beberapa rencana-rencana Yang ada di dalam Kehidupan kamu Jadi ya mood swing yang berubah-ubah Kadang seneng Kadang bahagia Kadang sedih Kadang kecewa Itu juga harus diterima Sewajarnya saja Jangan sampai terlalu berlebihan Karena ketika itu terlalu berlebihan Yang saya khawatirkan Itu akan menimbulkan Beberapa perkara Dan juga permasalahan-permasalahan Yang akan merugikan Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Aquarius Tetapi yang jelas Terlepas dari mood swing yang berantakan Terlepas dari beberapa situasi-situasi Yang harus dipahami Untuk teman-teman Aquarius Kamu harus selalu bersyukur Dari tanggal 1 Sampai dengan tanggal 7 Januari Tahun 2023 Masih ada Rezeki-rezeki yang baik Masih ada Rezeki-rezeki yang lancar Yang bisa kamu terima Dan juga bisa kamu dapatkan Di dalam kehidupan kamu Dan kemudian Zodiak yang berikutnya Yang berpotensi Untuk mendapatkan Banyak uang Banyak rezeki Di tujuh hari ke depan adalah Untuk teman-teman Capricorn Di sini ada Kartu The Justice Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Di satu sisi Ada kartu Two Oswald Memang secara Segi permasalahan Dari tanggal 1 Sampai dengan tanggal 7 Januari tahun 2023 Ada beberapa Kebimbangan Ada beberapa Keragu-raguan Yang memang terjadi Di dalam posisi kehidupan Teman-teman Capricorn Tetapi apapun itu Meskipun ada kebimbangan Ada keragu-raguan Yang terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiak Capricorn Di sini saya sampaikan Kamu juga harus bisa Lebih hati-hati Kamu juga harus bisa Lebih waspada Terkait dengan beberapa hal Terkait dengan beberapa Situasi-situasi Yang memang terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Karena ya apapun itu Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiak Capricorn Di sini saya sampaikan Kamu juga harus Selalu bisa lebih Bersyukur dan mensyukuri Dengan beberapa hal Yang terjadi Karena meskipun Ada beberapa perkara Ada beberapa Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiak Capricorn Kamu masih bisa Berada dalam Satu fase Kamu berada Dalam satu posisi Yang dimana Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiak Capricorn Kamu berada Dalam kondisi Yang masih mampu Untuk menuntaskan Dan juga menyelesaikan Masalah-masalah Yang memang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Dan kemudian Rezekinya dimana Di dari tanggal 1 Sampai dengan tanggal 7 Januari Tahun 2023 Memang untuk teman-teman Capricorn Kamu harus selalu bisa Mensyukuri Terkait dengan Beberapa hal yang baik Terkait dengan Beberapa hal yang lancar Yang bisa terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Karena Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiak Capricorn Di sini saya sampaikan Kamu juga harus Selalu bisa bersyukur Karena Dari tanggal 1 Sampai dengan tanggal 7 Januari Tahun 2023 Selalu saja Ada hal-hal yang baik Ada hal-hal yang lancar Yang bakal bisa Kamu terima Dan juga bakal bisa Kamu dapatkan Di dalam posisi Kehidupan kamu Sehingga Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiak Capricorn Kamu juga harus Selalu bisa Mensyukuri Dengan hal-hal yang baik Dan juga dengan Hal-hal yang positif Yang ada di dalam Posisi Kehidupan kamu Karena Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiak Capricorn Kamu harus percaya Ada kapasitas yang baik Ada kapasitas yang luar biasa Yang bakal bisa diterima Dan juga bisa Didapatkan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiak Capricorn Di dalam posisi Kehidupan kamu Karena apapun itu Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiak Capricorn Kamu juga harus Bisa lebih Mensyukuri Dengan beberapa Hal yang bagus Dengan beberapa Hal yang positif Yang bakalan terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Karena apa Teman-teman Capricorn Disini kamu juga Harus bisa mampu Harus mampu Untuk menjaga Keseimbangan-keseimbangan Yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Kenapa Keseimbangan secara Finansial Itu juga harus Betul-betul Bisa dijaga Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiak Capricorn Jadi ya di fase 7 hari ke depan 7 hari pertama Di bulan Januari Tahun 2023 Dari tanggal 1 Sampai dengan tanggal 7 Januari tahun 2023 Disini saya sampaikan Kamu juga harus Selalu bisa Lebih mensyukuri Lebih mensyukuri Dan harus selalu Bisa bersyukur ya Dengan beberapa Hal yang baik Dengan beberapa Hal yang lancar Yang bisa kamu dapatkan Dalam posisi Finansial kamu Dan kemudian Zodiak yang berikutnya Yang bakal Banyak rezeki Banyak uang Dituju hari ke depan Adalah teman-teman Libra ya Disini ada kartu Seven Oswald Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Disini ada kartu Nine Oswald ya Meskipun ya Di tujuh hari pertama Disini saya sampaikan Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiak Libra Kamu wajib dulu Hukumnya untuk Melepaskan Melepaskan Beberapa perkara Dan juga Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Karena apa Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiak Libra Di fase tujuh hari pertama Di bulan Januari Tahun 2023 Memang ada Beberapa perkara Ada beberapa Permasalahan-permasalahan Yang masih dirasakan Masih terjadi Di dalam kehidupan Teman-teman Yang memiliki Zodiak Libra Tetapi ya Disini saya sampaikan Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiak Libra Kamu juga harus Mampu untuk apa Melepaskan Melepaskan dulu Segala bentuk Tekanan-tekanan Yang memang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Dan yang terpenting Untuk teman-teman Libra Dari tanggal 1 Sampai dengan tanggal 7 Jangan terlalu memikirkan Masalah-masalah berat Yang ada di dalam Kehidupan kamu Karena ketika kamu Terlalu memikirkan Masalah-masalah berat Yang ada Di dalam kehidupan kamu Ya maka ini akan terjadi Beberapa hal Yang akan merugikan Bagi teman-teman Libra Dan kemudian Dari posisi rezeki Bersyukurnya Dari tanggal 1 Sampai dengan tanggal 7 Januari Tahun 2023 Di sini saya sampaikan Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiak Libra Kamu juga harus Selalu bisa lebih Mensyukuri Mensyukuri Dengan beberapa Hal yang baik Dengan beberapa Hal yang lancar Yang bisa kamu terima Dan juga bisa Kamu dapatkan Di dalam posisi Keuangan kamu Tapi kamu juga harus Ingat ya Teman-teman Libra Dari tanggal 1 Sampai dengan tanggal 7 Januari Tahun 2023 Jaga betul-betul Intensi Dan juga Keseimbangan Di dalam Finansial kamu Jadi ya Di 7 hari ke depan Tanggal 1 Sampai dengan tanggal 7 Masih ada rezeki yang baik Dan juga keuangan yang bagus Bagi teman-teman Libra Dan kemudian Zodiak terakhir Yang banyak uang Banyak rezeki Di 7 hari ke depan Di bulan Januari 2023 Adalah Untuk teman-teman Cancer ya Di sini ada kartu Nine of Pentacles Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Ada kartu The Empress Dari tanggal 1 Januari 2023 Sampai dengan tanggal 7 Januari Tahun 2023 Di sini saya Sampaikan Untuk teman-teman yang memiliki Zodiak Cancer Saya sampaikan memang Kamu harus selalu bisa Lebih mensyukuri Dengan beberapa hal yang baik Dengan beberapa hal yang lancar Yang memang bakal bisa Kamu terima Dan juga Bakal bisa kamu dapatkan Di dalam posisi Kehidupan kamu Karena untuk teman-teman yang memiliki Zodiak Cancer Di sini ya Saya sampaikan Kamu harus selalu bisa Lebih bersyukur Kamu harus betul-betul bisa Mensyukuri Terkait dengan beberapa hal yang baik Terkait dengan beberapa hal yang lancar Yang memang bakalan terjadi Dan juga bakal bisa Kamu dapatkan Di dalam posisi Kehidupan kamu Sehingga Untuk teman-teman yang memiliki Zodiak Cancer Di sini memang Nine of Pentacles Ini menggambarkan Situasi-situasi yang baik Dan juga Situasi-situasi yang lancar Yang bakalan terjadi Dan juga bisa Kamu dapatkan Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya Bagi teman-teman Cancer 7 hari pertama Dari tanggal 1 Sampai dengan tanggal 7 Januari 2023 Di sini saya rasakan Memang akan terjadi Beberapa rejeki-rejeki yang baik Akan terjadi Beberapa rejeki-rejeki yang lancar Yang bakal bisa Kamu terima Dan juga bakal bisa Kamu dapatkan Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya saya rasa Untuk teman-teman Cancer Bersyukur Hari pertama Tanggal 1 Sampai dengan tanggal 7 Januari Tahun 2023 Ada beberapa hal yang baik Ada beberapa hal yang lancar Yang bisa kamu terima Dan juga Bisa kamu dapatkan Di dalam posisi Finansial kamu Jadi ya saya rasa Untuk teman-teman yang memiliki Zodiak Cancer Ini akan memberikan Dampak yang positif Tanggal 1 Sampai dengan tanggal 7 Januari Tahun 2023 Teman-teman Cancer Akan melimpah Secara rezeki Dan juga banyak uang Di 7 hari ke depan Dan 6 Zodiak ini Berpotensi Untuk mendapatkan hal tersebut Resonet Tidak ada sonet Semua tergantung Kepada moon and racing Teman-teman semuanya Bisa saja ini Relate Cocok dengan teman-teman Ataupun bisa kebalikannya Dari apa yang dirasakan Oleh teman-teman sekalian Ada hal yang baik Jadikan sebagai motivasi Sebagai referensi Dan apabila Ada hal yang kurang baik Jadikan sebagai bentuk Kehatian Sekian dari saya Mohon maaf Bila ada kesalahan Sampai ketemu di video yang berikutnya Jaya Jaya Wijayanti Burdening Pangas Tutih Jaya Hididining Rat Rahayu Sakundumati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih